Terima kasih. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Nama budaya. Salam kebajikan. Disyukur kepada Allah SWT yang telah harunianya sehingga kita dapat bertemu kembali di kegiatan diskusi pembentukan karakter tingkat SMA. Masa lalu untuk masa depan dengan tema proyeksi tokoh proklamasi untuk mencapai cita-cita melalui aplikasi Zoom dan YouTube live streaming. Perkenalkan, nama saya Sylvie, selaku penggawa acara yang akan menyapa para sahabat musnah prok, para siswa dan para guru yang ternyata dari seluruh penjuru daerah yang sudah mendatangkan kegiatan ini. Saya berterima kasih dari, di sini sudah hadir SMA 95, dari SMA 85, dari SMA 99, dan juga ada yang dari daerah luar, itu ada dari SMA Negeri 1 Warureja, SMK Kehutanan Negeri Makassar, SMA 1 Timpeh, SMA Muhammadiyah 2 Jakarta, SMA 79, SMA 92, SMA 111, SMA Negeri 92 Jakarta, SMA ITAS SHOF, SMA Negeri 103 Jakarta, SMA Negeri 6 Bandar Lampung, SMA Negeri 63 Jakarta, SMA 10 Jakarta, SMA 5 Jakarta. Dan terima kasih juga sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak dari Jistik DKI Jakarta, Bapak Hermanto, serta kedua narasumber kita, Kak Sumardiansah yang mungkin lebih akrab dipanggil Mas Rian ya. Lalu ada Ibu Musiana yang juga biasa akrab dipanggil dengan Ibu Ina, serta ada moderator kita saat ini yang sudah hadir, Mbak Friska Klarissa dari Kompas TV. Nah, untuk susunan acara hari ini, kita akan memulai dari yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita akan memasuki pembukaan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu nanti akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hermanto untuk memberikan sabutan, lalu nanti saya akan membacakan tata tertib, serta memperkenalkan profil moderator. Setelah itu, setelah profil moderator, moderator akan memberikan profil singkat pembukaan narasumber, dan kita akan mulai memasuki kegiatan. Nah, nanti dari kegiatan, terima kasih kepada Bapak Ibu dan Andik-Andik semua yang sudah mengirimkan video-videonya yang bagus-bagus sekali, cantik-cantik sekali. Dan setelah itu, kita masuk ke sesi tanya jawab, dokumentasi selalu penutupan. Berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada peserta, dimohon untuk membuka videonya dan bersikap sempurna, yaitu duduk dengan tegap. Silahkan kepada host. Terima kasih telah menonton! 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 di terus tuh kegiatan apa namanya diajak jalan-jalan oleh musim naskah proklamasi jadi jalan-jalan virtual melihat-lihat ruangan musim naskah proklamasi diceritakan bagaimana proses ditulisnya naskah proklamasi oleh Bung Karo Bung Ata dan Pak Ahmad Subarjo itu ya sehingga menambah yakinan kita sebagai anggota atau warga masyarakat Indonesia yang dicintai ini ya bahwa kita ini sekarang ini kita ini ada karena memang milenial karena perjuangan para pendahulu kita ya karena para pahlawan kita itu sehingga bangsa ini ada dan bangsa ini menjadi besar oleh karena kita kita hargai perjuangan para pendahulu kita ya dengan memelihara rasa nasionalisme dan kebangsaan salah satunya adalah apa ya itu tadi kita pelihara nilai-nilai karakter bangsa itu ya toleransi misalnya perlu saya ingatkan kepada anak-anak sekalian ada tiga hal penting yang memang tidak boleh terjadi di pendidikan yang pertama apa yang pertama adalah intoleransi tidak toleran ya jangan jangan pernah tanyakan kamu dari suku mana kamu agama mana kamu daerah mana enggak kita ini orang Indonesia Indonesia ini indah karena terdiri dari berbagai suku berbagai agama sudah kodratnya begitu sunatullahnya begitu bahwa kita ini beragam Indonesia ini indah karena beragam Indonesia ini diproklamirkan oleh Bung Karno Bung Hatta saya mengingatkan anak-anak sekalian ya pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat ya jam 10 pagi itu bulan Ramadan di Pegangsaan Timur sekarang jangan proklamasi kalian tahu Bung Karno itu Bung Karno itu memang dari namanya udah udah tahu ya Soekarno kan Soekarno itu pasti orang Jawa tapi beliau itu ibunya orang Bali jangan lupa itu ya ayah beliau itu memang seorang bangsawan bangsawan Jawa tapi ibunya Bali Bung Hatta itu dari Bung Hatta itu dari Bukit Tinggi gitu ya Nah biar kalian tahu hampir semua pahlawan Indonesia itu pernah berguru kepada seorang yang hebat Bung Karno itu dulu bergurunya di Jalan Paneleh di Surabaya sana pada seorang yang yang kalian pasti tahu nih sering sebut HOS Cokro Minoto gitu kan yang sekarang di jalannya di Menteng itu HOS Haji Umar Said Cokro Minoto O O itu ejaan lama dulu kan O E U ya Haji Umar Said Cokro Minoto itu gurunya Bung Karno beliau orang mana orang Madura gitu jadi Indonesia ini memang terbentuk dari berbagai suku ya jadi jangan jangan pernah intoleransi jadi itu tidak boleh ada di sekolah ya intoleransi kemudian yang kedua apa tidak boleh ada perundingan perundungan atau bullying ya kita ini sama-sama sama-sama Pak Jawa Indonesia harus menebarkan nilai-nilai kebaikan ya jangan pernah ada perundungan dan yang ketiga tidak boleh ada pelecehan seksual ya ini tiga hal ini tidak boleh terjadi sekolah nah berbicara mengenai karakter bangsa untuk kita para pelajar anak-anak sekalian kita ini sekarang sudah memiliki suatu profil yang yang harus kita acu semua pelajar di Indonesia ya apalagi di Jakarta ini khususnya yaitu apa profil pacar Pancasila ya saya yakin udah diajarkan Bapak-Ibu guru ya profil pelajar Pancasila ini memiliki enam ciri utama yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Mesa dan berakhlak mulia kemudian berkebenikaan global kita ini benika benika beranika jadi kalau di negara kertagama Suta Suma itu benika tunggal ika tanhana dharma mengeruai gambel benika tunggal ikannya itu ya itu kemudian bergotong royong ya ini kan sebenarnya udah udah saya udah dilakukan anak-anak sekalian mandiri berkata narah kritis dan kreatif ya ini profil pelajar Pancasila yang kita acu bersama nah pagi ini kita bersama-sama nanti mendengarkan dari para sumber dan saya harap nanti anak-anak aktif untuk mengikuti diskusi silahkan bertanya silahkan menemukan pendapat ya dalam rangka pembentukan karakter bangsa mudah-mudahan ini ada hikmahnya sebagai sumbang-sumbang pikir kita untuk bangsa kita yang kita cintai bersama ini saya doakan mudah-mudahan anak-anak saya semua sehat dan sukses suatu saat nanti ada anak-anakku yang ada di layar ini yang sekarang saya hadapi ini menjadi pemimpin bangsa ya saya yakin suatu saat kalian akan memimpin bangsa ini mudah-mudahan diantara kalian menjadi tokoh besar menjadi pemimpin bangsa ini ya pemimpin bangsa yang benar-benar mencintai bangsanya mencintai negaranya ya mengerti tentang sejarah bangsa ini ya memiliki karakter-karakter yang indonesiawi gitu ya sehingga benar-benar menjadi pemimpin yang Indonesia terima kasih kepada pihak museum naskah proklamasi yang sudah mengadakan kegiatan ini untuk anak-anak kami para pelajar di Jakarta dan wilayah lain gitu ya juga terima kasih kepada Bapak-Ibu kepala sekolah Bapak-Ibu guru yang mendampingi putra-putri kita mudah-mudahan kegiatannya ada manfaatnya karena sekarang ini sudah level satu mudah-mudahan museum naskah proklamasi sudah sudah membuka diri kalau ada kunjungan ya ada kunjungan saya membuka diri museum itu adalah sebagai salah satu sumber belajar tetapi bukan hanya itu kalau kita berkunjung ke museum kemudian meresapi makna disitu melihat situasinya saat itu ya Bagaimana naskah proklamasi itu dipen disusun oleh Bung Karno Bung Hatta dan Ahmad Jubarjo kemudian diketik oleh Pak Sayuti Melek gitu ya kemudian kenapa dirumuskannya ada di museum naskah proklamasi yang sekarang dijalani Imam Bonjol ini gitu ya kenapa disitu itu saat itu rumahnya perwira tinggi Angkatan Laut Jepang itu laksamana Maeda kenapa disitu ya bukan di rumahnya Bung Karan dan sebagainya ini yang perlu kita pahami sehingga kita menjadi warga masyarakat yang paham tentang sejarah negeri ini paham mencintai negeri ini biar anak-anak enggak salah tangkap nih Pak Ermanto nih kasih kurikulum dinas pendidikan provinsi di Jakarta background saya saya kuliah S1 nya fisika S2 nya juga fisika tetapi saya senang membaca biografi para tokoh itu membaca sejarah-sejarah para tokoh itu karena mau sangat memberi inspirasi bukan berarti kalau orang fisika orang matematika terus hanya memikir angka-angka dan nanti miring ke kiri kita sejarahnya itu ya perlu juga kita berkesenian perlu juga kita mengetahui sejarah para tokoh ini sehingga memberi inspirasi bagi kita untuk lebih maju lagi ya terima kasih untuk semua biaya selamat anak-anak sekalian semua kalian semua sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pagi ini terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Hermanto terima kasih 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 berdoa selesai selanjutnya izinkan saya untuk membacakan sata tertip di kegiatan kita hari ini yaa Yang pertama, kepada seluruh peserta ditersiapkan perangkat yang akan digunakan untuk mengikuti webinar ini, termasuk pengisian daya untuk laptop atau ponsel dan kestabilan jaringan. Yang kedua, silakan follow akun-akun media sosial kami. Kami ada di Instagram dan TikTok di app Munasprog, Twitter di app Museum Nasprog, dan di FBFN page atau di kanal budaya, kanal museum kami di YouTube yaitu Museum Perusahaan Naskah Proklamasi. Selama kegiatan webinar ini, kami menonaktifkan mikrofon kepada peserta nomor 4, kepada peserta, diperserta untuk menimak dengan baik penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber kami. Dipernahkan kepada, peserta dipernahkan pertanyaan kepada narasumber dengan menulis di kolom chat, Zoom, nanti akan dipilih pertanyaannya yang akan dibacakan oleh narasumber kami. Demi ketentuan, kolom chat ini tidak digunakan untuk absensi ya, makanya kolom chat untuk awal ini kami tutup dulu. Nanti untuk absensi, tautannya akan diberikan saat sesi tanya-jawab berlangsung. Yang berikutnya, peserta dimohon untuk terpakaian papi, jika nanti akan membuka video. Yang berikutnya, peserta dilarang merekam dan mendistribusikan isi webinar. Yang ke-9, materi webinar ini nanti akan dibagikan di grup PAG, yang saat ini dihadiri oleh Bapak-Ibu pendampingnya ya, Bapak-Ibu guru pendamping. Setelah selesai kegiatan, nanti materinya akan disebar. Yang ke-10, peserta wajib mematuhi rata tertip dan menggunakan kesempatan mengikuti webinar untuk menimak materi dengan baik. Yang terakhir, panikya berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila ada peserta yang tidak mematuhi rata tertip di atas. Baik, sekarang kita akan memasuki acara berikutnya. Saya akan memperkenalkan dulu moderator kita hari ini. Halo Mbak Friska, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Friska juga sehat selalu. Ya, sehat selalu Mbak. Kepada Bapak-Ibu dan teman-teman sedikit-sedikit semua, Mbak Friska ini adalah seorang jurnalis dari Kompas TV loh. Ini dia sudah sangat aktif sekali dalam kiprahnya di dunia jurnalis Kompas TV. Nah, izinkan saya membaca sedikit ya Mbak untuk CV-nya ya. Jadi Mbak Friska ini sudah melulus dari bangku pendidikannya, dari Universitas Jajaran, yaitu di Fakultas Hukum. Dan pengalaman bekerjanya itu dari tahun 2011 pernah bekerja di Biro Bantuan Hukum Universitas Jajaran. Tahun 2012-2013 bekerja di Kompas TV Jawa Barat di News Presenter Reporter. Dan dari tahun 2013 sampai sekarang, beliau sudah bekerja di Kompas TV News Anchor and Journalist, The Best Employee of Kompas Gramedia Group of TV 2015. Serta ada pengalaman pekerjaan lainnya yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu, karena ini lebih dari sepuluh ini, banyak sekali nih Mbak. Hebat, hebat, hebat. Kayaknya kami baru pertama kali mendapatkan orang hebat seperti Mbak Friska di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak, kehormatan buat saya Mbak, mengisi diskusi ini. Ya baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mbak Friska ya, untuk membantu jalannya acara. Silahkan Mbak Friska. Terima kasih banyak Mbak atas kesempatannya, selamat pagi Bapak-Ibu semua, semuanya berhubungan, terima kasih juga kawan-kawan yang sudah mengikuti diskusi pagi hari ini. Saya Friska Klarisa akan memandu diskusi pembentukan karakter bangsa tingkat SMA, masa lalu untuk masa depan, dengan tema proyeksi tokoh proklamasi untuk mencapai cita-cita. Nah, teman-teman semua sesuai dengan temanya, tentu tujuannya untuk memperlihatkan proyeksi siswa tingkat SMA kepada tokoh proklamasi di aktivitas sehari-harinya, tujuannya apa untuk mencapai cita-cita. Terutama di tengah pandemi COVID-19, saat kegiatan belajar mengajar lebih banyak dilaksanakan di rumah, secara tidak langsung siswa diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan belajar mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, kali ini yang akan diperlihatkan kepada masyarakat adalah bagaimana siswa zaman milenial juga bisa bertanggung jawab untuk mencapai cita-cita mereka. Para kelompok siswa diminta untuk memberikan video yang memproyeksikan tokoh proklamasi di kehidupan mereka dalam melaksanakan pembelajaran untuk masa depan. Mungkin ini sudah banyak yang bukan generasi milenials lagi ya, saya mungkin masuknya semi-milenials nih. Jadi kalau teman-teman semua sudah generasi Z atau bahkan Alpha, kita akan berdiskusi lebih banyak lagi dengan narasumber yang tentunya sangat berkompetensi di bidangnya. Ada Sumardian Syah, Perdana Kusumam, Mas Rian, ini merupakan bagian dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, dan Mbak Ina atau Musiana Yudawasti dari Komunitas Jelajah. Saya akan perkenalkan dulu profil singkat narasumber kita pagi hari ini karena tak kenal makata sayang tentunya. Yang pertama saya akan bacakan CV dari Mbak Ina, Dr. Musiana Yudawasti M. Puh, yang menempuh pendidikan S1 Library Science, Faculty of Literature, University of Indonesia, S2 Library Science and Information, Faculty of Humanities, University of Indonesia, S3 Communication Science, Faculty of Communication Science, Pajaran University, dengan beberapa pengalaman kerjanya, 2020 hingga sekarang, Faculty of Communication Sciences, Bayangkara University sebagai lecturer. Terus 2015 hingga 2020, kawan-kawan Mbak Ina ini juga merupakan komisioner dari The Indonesian Film Board. Nah, organisasinya, dalam berorganisasi ada sejumlah pengalaman yang juga sangat banyak, saya akan bacakan salah satunya, merupakan inisiator dan co-coordinator dari National Network of Higher Education Museum in Indonesia 2019 hingga saat ini. Lalu narasumber kedua yang juga akan berbincang pagi hari ini ada Mas Rian atau Mas Sumardiansyah, dengan nama lengkap Sumardiansyah Perdana Kusuma, profesi saat ini guru, yang minatnya ini membaca, menulis, dan juga traveling. Menempuh pendidikan S1 hingga S3 pendidikan sejarah di Universitas Negeri Jakarta, sejumlah pengalaman organisasi juga sudah ditempuh, antara lain Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, juga Wakil Ketua Dewan Eksekutif Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PBB PGRI, dan pengalaman profesi antara lain ASN Guru di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dosen tamu di beberapa perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan berbagai pengalaman lainnya. Saya mau sapa dulu, Mbak Ina, Mas Rian, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah lengkap ini berarti ya, sudah ada Mas Rian sama Mbak Ina, yang sudah siap nanti berbagi ke kawan-kawan peserta pada pagi hari ini. Nah, tapi untuk memulai acara ini, kita akan lihat dulu pemutaran video. Video ini sangat menarik, seperti apa? Kita lihat bersama. Puisi Buat pahlawan Demi sang negeri Kau korbankan jiwamu Rela Kau pertaruhkan nyawamu Maut yang menghadang di medan tempur Kau bilang Itu hanyalah hiburan Nampak jelas raut wajahmu Tak segelintir pun rasa takut Semangat membara di dalam jiwamu Paklukan mereka Penjajah Negeri Harimu Harimu yang berwarna merah lembara Pembunuhan Pembantaian Yang dihiasi bunga api Mengalirkan Sungai darah di hadapanmu Bahkan Bahkan Saat air mata darah itu Mengalir dalam tubuhmu Namun Tak dapat Runtuhkan Semangat Juangmu Bambu Bambu roncing Yang selalu Menemanimu Kaki telanjang Penuh luka Pakaian Lesuh Seribu wangi Basah Badanmu Kering Badanmu Kini Menghantarkan Bangsa ini Kedalam Kemerdekaan Yang Hakiki selamat menikmati 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 di tubuh semesta tercinta langitnya tapi hujan selalu tertahan dalam topan hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota Di antara kebalau dan kerama yang tak bertuah Pada hari-hari sebelum catatan akhir Musim telah merontokkan daun-daun Semua akan menangis Semua akan menangis Laut akan berteriak dengan gemuruhnya Rumput akan mencambuk dengan desaunya Siang akan meledak dengan mataharinya Dan musim-musim dari kuburan Akan bangkit Semua akan bersujud Berhenti untuk keheningan Pada yang bernama keheningan Semua akan berlabuh Bangsaku bangsa dari segala bangsa Rakyatku siap dengan tombaknya Siap dengan kapaknya Bayi-bayi memiliki pisau di mulut Tapi aku Hanya siap dengan puisi Dengan puisi Bulan terkuncak Menetes darah hitam Dari luka lama Yang hidup kembali Karya Ayatro Hedi Tak semua ombak Menemu pantai Kehidupan Kehidupan tak berulang Tetapi selalu datang Jika malam Bulan terang Ataupun di pinggir siang Kapanpun ia datang Tak pernah ada yang menghalang Karena ia bagai laut Yang selalu gemuruh Dengan ombak Yang kadang tak menemu pantai Pecah di jalan Berantakan Hidup Adalah Laut Yang gemuruh Adalah Kenora Tak pernah reda Tak pernah berulang Tapi Selalu Datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zafira Laramah Dan teman saya Pak Hiru Zahira Kami dari kelas 10 IPS SMA ITA Sobdepok Ingin membawakan Sebuah puisi Dengan tema Toko-Poklamasi Mengispirasi Dan judul puisinya Yaitu Terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk kami Tanpamu kami bukanlah apa-apa Tanpamu kami tidak bisa menulis dan membaca Guru Kau berawal dari cita-cita kami memimbing Kami dengan penuh kesabaran Agar bisa menghadirkan anak bangsa yang berguna Namamu akan selalu ku kenang selama hidupku Guru Begitu banyak perjuangan yang telah kau lakukan Segala cara kau lalui Agar kita bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kami Guru Kau lah orang yang selalu semangat Mendungkung kami Di kala situasi seperti ini Setiap hari Engkau Bimbing kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan Terima kasih sekali lagi Kami ucapkan atas semua jasa-jasamu yang tak akan pernah padam Sekian dari puisi kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Erza Abianza Siswi SMA Negeri Satu Timpet Akan membacakan puisi dengan judul Sajak Orang Lapar Karya WS Renda Sajak Orang Lapar Buah Karya WS Renda Kelaparan Jalah burung gagak Yang licik dan hitam Jutaan burung-burung gagak Bagai awan yang hitam Oh Allah Burung gagak menakutkan Dan kelaparan Adalah burung gagak Selalu menakutkan Kaparan Adalah pengerontakan Adalah penggerak gaib Dan pisau-pisau Dan pisau-pisau Pembunuhan Yang diayunkan Oleh tangan-tangan Orang miskin Kelaparan Kelaparan Adalah Batu-batu karat Di bawah wajah laut Yang tidur Adalah mata air penipuan Adalah Pengkhianatan Kehormatan Seorang pemuda yang gagah Kenangis Tersedum Melihat bagaimana tangannya sendiri Meletakkan kehormatannya di tanah Karena Kaparan Kaparan Adalah iblis Kaparan Adalah iblis Yang menawarkan Kedik Satoran Oh Allah Kelaparan Adalah Tangan-tangan hitam Yang memasukkan Segegam tawas Kedalam perut Para miskin Oh Allah Kami berlutut Mata kami adalah Matamu Ini juga Bulutmu Ini juga Hatimu Dan ini juga Perutmu Perutmu Lapar Ya Allah Perutmu Menggang tawas Dan pecahan Dan pecahan Pecahan Kelas paca Oh Allah Betapa indahnya Sepiring Nasi panas Selangkuk Dan segelas Dan segelas Kopi hitam Oh Allah kabaran udahlah burung gagak jutaan burung gagak awan yang hitam halang pandangku ke surgamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tadi pemutaran video sudah kita lihat semua dari kawan-kawan kalau kita lihat tentu bakat kawan-kawan ini luar biasa nah saya ingin tahu dari sisi narasumber kita bagaimana sebenarnya menurut utara sumber video-video yang tadi sudah diputarkan kalau Mas Rian lihatnya gimana nih Mas Rian ya makasih Mbak Friska yang pertama tentu mengapresiasi kreativitas dari anak-anak tapi sepertinya saya menduga ada campur tangan guru nih dibalik kreativitas anak-anak karena saya lihat di layar beberapa sekolah beberapa anak dikati oleh gurunya dan saya kenal baik nah itu yang pertama apresiasi untuk kreativitas anak-anak dan juga bapak ibu guru pendamping yang kedua memang sebuah ekspresi terutama terkait dengan memori masa lalu nasionalisme itu tidak melulu melalui bambu runcit tidak melulu melalui pertempuran fisik tapi bisa melalui petisi bisa melalui teater bisa melalui lagu-lagu dan saya pikir apa yang ditampilkan tadi merupakan ancaran dari generasi pos milenial saya sebut generasi pos milenial karena saya yakin ini kelahirannya semua tahun 2000an nih anak-anak sekolah ya nah sehingga sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita memviralkan mewarnai media sosial dengan konten-konten positif apa yang sudah teman-teman buat itu harus digalakan sebab jangan sampai propaganda tentang pox propaganda tentang intoleransi jauh lebih gomongan daripada propaganda tentang prestasi dan kreativitas dan juga tentang bagaimana kita memungkinkai bangsa dan negara kita saya pikir seperti itu Mbak Fisca dan Mbak Inna Oke kalau Mbak Inna gimana nih lihat video yang keren-keren tadi ya dong ya kalau lihat tadi videonya otomatis pasti ada campur tangan bimbingan Bapak Ibu buruk salut kalau dari Mbak Inna gimana iya terima kasih atas kesempatannya Mbak Fisca halo Mas Rian akhirnya jumpa lagi kita ya walaupun di daerah juga dengan Mbak Fisca iya tentu keren banget ya hasilnya sangat luar biasa dan sangat imajinatif gitu dan tapi saya sebenarnya 99% setuju dengan apa yang diucapkan oleh Mas Rian mengenai mengenai karya-karya ini dan tentu bagi saya saya kebetulan penggemar puisi ini gitu ya jadi begitu mendengar teman-teman tadi membacakan puisi saya juga jadi ingat ketika zaman dulu zaman waksi muda dulu gitu ya saya mencoba mengekspresikan perasaan saya atau pikiran saya gitu ya atau ide-ide saya melalui puisi dan kebetulan saya juga suka nari nih Mbak Fisca Mbak Fisca juga suka nari nih ya bareng-bareng penari kita ya jadi ketika melihat tadi adik nari berkawi gitu ya aku langsung waduh keren banget nih ini juga salah satu cara mereka mengekspresikan dengan gerak dan lagu dan betul kata Mas Rian bahwa untuk mengapresiasi atau untuk menjelaskan bagaimana reaksi kita terhadap sebuah perjuangan atau apa itu kita memang tidak perlu tidak hanya pakai puisi gitu ya kita bisa mengekspresikan dengan yang lain-lain tapi yang terpenting sih Mas Rian sebetulnya semua yang dilakukan oleh teman-teman tadi pasti ada proses gitu ya apakah proses itu dibantu atau tidak gitu ya tapi itu anak-anak pasti semua mengalami proses itu dan ini yang harusnya diapresiasi proses ini karena proses ini adalah bagian dari perjuangan dan anak-anak sudah mencoba membuktikan itu perjuang sampai akhirnya berhasil menciptakan video yang bagus menciptakan gerakan yang sinergis gitu dan harmonis dengan lagu gitu ya kan musiknya nggak kemana gerakannya kemana kan nggak tadi ya tapi sangat harmonis gitu ya jadi itulah perjuangannya dan itu yang patut diapresiasi menurut saya dari seluruhnya karena post-millennial tadi seperti kata Mas Rian eranya berbeda dan mereka juga tentu mencoba mengekspresikannya dengan cara yang mereka tahu cara yang mereka kenal gitu ya apakah nanti melalui medsos ya tadi video-video juga mungkin sudah berhamburan di Youtube gitu atau di medsos mereka gitu ya nah tapi tentu iya mbak kalau aku lihat tuh udah ada di Instagram udah ada di Reels gitu ya nah itu dia betul nah jadi itu yang patut diingatkan kembali bahwa kontennya tentu harus konten-konten yang baik gitu ya yang tidak mengandung apa hal-hal yang membuat orang menjadi tidak nyaman jadi kira-kira seperti itu tapi patut diaturi jempol ya Mas Rian ya semuanya keren dan sangat luar biasa sangat menarik caranya mengekspresikan diri kita belum ketemu yang main drama nih Mas Rian ya dan ini sudah semuanya ya sepertinya masih ada beberapa video lagi loh Mbak Frieskan ya nih tinggal nunggu yang main drama nih akan semakin lengkap saya nunggu nih justru yang teatrikal ya Mas Rian ya salah satu yang menarik sebenarnya adalah mengekspresikan memproyeksikan diri dan mengekspresikan perasaan kita itu melalui drama sebetulnya ya Mas Rian ya saya ingat banget sih dulu kalau dulu kami ada kelas namanya kelasnya tuh apa namanya bukan PPKN kalau sekarang namanya PPKN ya dulu namanya PLKJ eh bukan PLKJ apa ya kalau saya jadi lupa pokoknya jarak kebangsaan gitu ya nah salah satu topiknya PSPB ya PSPB nah salah satu caranya adalah kami harus membuat drama sesuah drama gitu ya jadi dari satu peristiwa kami harus merekonstruksi menjadi sebuah sosiodrama yang menarik dan akan dinilai dan yang nilai bukan hanya buruk tapi teman-teman kita semua gitu ya bagaimana kita mengekspresikan seorang Sustano bicara misalnya gitu ya atau kita kemudian berdiskusi dalam apa misalnya pura-puranya sedang diskusi Renville atau Linggarjati gitu ya bagaimana si A bicara, si D bicara dan bersikap gitu itu menjadi apa riset kami sendiri gitu ya bener nggak ya ketika kami menjalankan menjalankan peran-peran itu Mas Ren punya pengalaman apa tuh? kalau saya pengalaman aku itu gitu aku kecil yes dan saya pikir tadi orang-orang yang menampilkan kreativitas seninya itu perlu dapat untuk khusus ke museum ya dan juga dapat hadiah-hadiah khusus kalau perlu syuting petas langsung di museum agar merasakan suasana kebatinan ya tentu nanti mungkin dengan tema-tema spesifik yaitu proklamasi gitu nah itu tuh boleh saya juga diundang untuk nonton kalau performnya di museum eh nampaknya ini masih ada video lainnya nih Mas Rian, Mbak Ina dan peserta sekalian kita lihat ya ya proklamator suatu hari saat fajar tiba saat awan gelap menutup dunia gunung kelut yang kini terjaga menyambut sosok dan kelakkan menuju ibu pertiwi kini tak bersedih karena harapan kini menanti tak sabar ibu menunggu waktunya tiba saat kau guncangkan dunia dengan teriakan merdeka setelah kau beri hidupmu untuk Musa meski tantangan tak berhenti mencoba satu tekadmu yang menggelora jiwa merdeka atau mati meninggalkan nama kau tangguh dalam segala lelahmu kau bijak dalam segala kebaikan lah kau bakar semangat ibu pertiwi mengangkat panji tanpa janji untuk kembali banyak sudah amal kebaikanmu banyak sudah jasa perjuanganmu dengan gembira kau ceritakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka maafkan bangsamu yang tak berterima kasih atas jasa perjuangan yang telah kau beri engkau pergi meninggalkan tangis dan hidup membawa luka dan kisah yang belum tersentuh programasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Bapak Indonesia tanah air peta pusaka abadi dan jaya Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja puja bangsa disana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berindu di hari tua tempat akhir menutup mata sungguh indah tanah air peta tiada bandingnya di dunia karya indah Tuhan maha kuasa bagi bangsa yang memujanya Indonesia ibu per TV kau ku puja kau ku kasihi tenaga ku bahkan puji waku kepadamu rela ku beri ku 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 ma ku 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Tentang Bung Hatta menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton 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 Tentung Terima kasih telah menonton Tentang Tiongkok Tentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang 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 Terima kasih telah menonton Tentang 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 apa sih? Hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Bukan, bukan tentang perantauan. Satu, dua, tiga. Ya, seorang anak yang mau pergi berperahu dan minta izin pada kakek dan neneknya. Good. Itu yang dapat supernya dari komunitas jelajah ya. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, sekarang boleh di-screenshoot sama anak-anak khusus untuk Pantun Challenge ini. Nanti anak-anak harus kirim ke komunitas jelajah ya. Nanti Pantun yang paling menarik gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah dari komunitas jelajah. Karena kami sedang mengadakan pesta ulang tahun yang ke-10 untuk Indonesia Museum Award. Jadi kita bertabur hadiah hari ini. Nah, anak-anak bisa screenshot dan nanti jawabannya dikirim melalui DM dan yang terbaik Pantunnya itu yang akan mendapatkan hadiah. Ada dua Pantun. Boleh di-screenshoot dan jangan lupa harus follow Instagramnya komentar jelajah dulu. Ya, baru bisa menjawab. Ya. Oke, lanjut ke berikutnya Pantun Challenge-nya. Nah, ini Pantun yang kedua. Ya, jadi ada yang membuat baik atasnya dan kemudian ada yang bikin sampirannya dan ada yang bikin isi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua lanjut. Boleh dilanjut saja. Dilanjut saja. Ini sangat details. Nggak usah. Nanti anak-anak bapak sendiri aja. Dilanjut saja. Lanjut satu lagi. Nah, saya ingin teman-teman menonton ini. Tapi sebelum menonton ini coba di-share di-lanjut lagi mas slide-nya. Nah, teman-teman semua yang teman-teman lihat tadi sebenarnya teman-teman bisa temukan di museum, di perpustakaan ya, di kebun binatang bahkan ya bahkan ada binatang-binatang yang diawetkan gitu ya. Ada binatang-binatang yang juga tidak diawetkan. Itu semua adalah hak kekayaan alam kita. Selama teman-teman mau merawatnya selama teman-teman mau melestarikannya kita akan tetap menjadi bangsa yang luar biasa. Dan seluruh lembaga ini boleh digeser kepada slide sorry, di atas di atas bapak di atas di atasnya lagi di atasnya lagi satu lagi satu lagi nah di atas ini semua sebenarnya teman-teman ini adalah pusat tempat apa ya negara kita menyimpan mendokumentasikan apa namanya bukti-bukti keberadaan bangsa Indonesia. Jika sebuah bangsa mau dihancurkan sebenarnya cukup mengebom perpustaka nasional arsip nasional kebun binatang habislah borobudur udah langsung gak ada yang tahu lagi siapa itu emang dulu pernah ada borobudur di Indonesia gitu ya kebun binatangnya emang dulu pernah ada binatang ini binatang ini adanya di sini kok di Indonesia gak ada gitu ya tanaman-tanaman ini dirusak emang dulu tanaman ini tunyanya Indonesia gak ada yang tahu nah semua lembaga-lembaga ini menyimpan dan mendokumentasikan hak kekayaan kekayaan-kekayaan kita dan kalau teman-teman tidak pernah mengapresiasi tidak pernah hadir dan tidak pernah membantu menjaganya semua ini akan bilang ya yuk kita lihat ya kita saksikan satu video video berikut ini silakan mas mbak tolong petarkan satu video saya nah coba dengerin ya mau kulok Peter William Henry Smith Peter jenengkulo sing ajeng William jeneng papak kulok Henrik gue ini jeneng mbak kagung smith jeneng keluarga yang inggris umrai disingkat ke peter jadi pete pete tulisan pete pete para pulau Indonesia pete utawa parto oke boleh di stop boleh di stop nah anak-anak apa jadinya kalau seluruh kekayaan kita akhirnya hanya dimikmati atau hanya digunakan atau hanya diapresiasi oleh bukan kita siapa diantara teman-teman yang masih berbahasa pasti berbahasa jawa ngomong haturnuhun bisa gak atau haturnuhun bisa gak ya atau pasti seperti pak parto tadi namanya Peter dan dia selama 30 tahun mempelajari gamelan ya dan kemudian membuat sebuah sekolah gamelan di Inggris dan muridnya banyak banget gitu ya nah jadi apakah kita mau kehilangan seperti itu nah ayo teman-teman cintai semuanya dan ini adalah bagian dari nilai-nilai yang harus kita restarikan ya ada banyak filosofi dalam bermain gamelan dalam menyanyi tadi menari dan sebagainya saya sangat mengapresiasi teman-teman tadi yang menari Bang Sabetawi ya oke mungkin itu saja dari kami dan mohon bantuan di taruh slide satu lagi sebagai penutup nanti teman-teman boleh ya bergabung di acara kami boleh di rolling dulu ke terus-terus satu lagi ya kami punya no 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 yang atas yes kami punya acara namanya Indonesia Museum Award ini adalah acara digagas oleh komunitas jelajah selama sekarang adalah tahun ke-10 kami mengadakan dan diselahkan dilaksanakan secara daring tanggal 19 Desember ini adalah ajang Anda mengapresiasi dan kemudian ikut serta berjuang melestarikan museum karena museum merupakan salah satu tempat kita mendokumentasikan seluruh kekayaan kita dan seluruh perjuangan bangsa kita ada di sana oke itu saja ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mbak Ina kalau saya lihat nih sudah ada dua pertanyaan yang masuk di kolom chat saya bacakan langsung ya dari Eko Dhani SMA Negeri 1 Maru Reja untuk Bapak Sumardiansyah menurut Bapak bagaimana cara membangkitkan rasa nasionalisme para generasi Z apalagi sekarang sering terdengar gosip tanda kurung nih ya jam pelajaran sejarah akan berkurang Mas Rian ya makasih Mbak Friska pertanyaannya baik kritis dan menggambarkan yang nanya itu mengikuti perkembangan yang pertama nasionalisme bisa dibangun salah satunya melalui keluarga saya biasa membangun nasionalisme kepada anak-anak saya namanya saya beri nama Indonesiana dan sejak usia satu tahun dua tahun sekarang tiga tahun saya selalu ada jalan-jalan ke museum saya perdengarkan lagu Indonesia Raya dan itu merupakan bagian dari kita sebagai orang tua ambil sebuah langkah untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dimulai dari pintu gerbang keluarga tentu ini jawaban bagi para guru yang menjadi orang tua dan ini bisa menjadi pengingat bagi anak-anak bahwasannya nasionalisme itu harus dimulai dari keluarga jadi nanti sampai rumah kalian lihat seberapa nasionalis kah orang tua kita masing-masing itu yang pertama kemudian yang kedua tentu bisa dibangun melalui dunia pendidikan salah satunya melalui belajar sejarah lalu belajar Pancasila PPKN belajar mata pelajaran geografi sebab sebetulnya yang menamani nasionalisme itu bisa masuk di semua mata pelajaran walaupun domen paling besar tentu melalui sejarah sebab cerita-cerita mengenai bagaimana bangsa ini didirikan seperti apa kokoh-tokoh masa lalu berjuang itu diperoleh melalui mata pelajaran sejarah jadi memang kalau dalam konteks ini guru sejarah harus baik mengajarnya harus menyenangkan sehingga anak-anaknya juga suka belajar sejarah bukan hanya suka gurunya tapi suka apa yang terkandung dalam mata pelajarannya nah itu mengenai bagaimana nasionalisme dibangun dan selebihnya kalian harus banyak bergaul banyak membaca menikuti perkembangan berita-berita media sosial bahwasannya memang nasionalisme walaupun terkikis beberapa penelitian menyatakan nasionalisme terkikis tapi saya selalu yakin bukan terkikis hanya dalam beberapa lakuntutnya bergeser sesuai jiwa zaman dan juga karakteristik generasi masa sekarang terutama generasi post-millennial lalu mengenai mata pelajaran sejarah yang tidak punya dikurangi itu memang benar tapi kalau kalian juga menikuti perkembangan perjuangan kita berhasil perjuangan dalam hal ini melalui asosiasi guru sejarah dibantu oleh para guru sejarah bahkan untuk SMK kita pernah membuat video yang kita kirim ke Pak Menteri tentang bagaimana suara dari anak-anak yang menyatakan kalau sejarah jangan sampai dikurangi jamnya apalagi dihilangkan sebab mereka merasa pelajaran sejarah pelajaran yang penting dan guru-guru sejarah guru-guru yang seru yang mengasihkan jadi kalau ada pertanyaan apakah mata pelajaran sejarah membosankan rasanya potensi membosankan bukan hanya ada di sejarah semua mata pelajaran juga berpotensi membosankan Pak Prisya dan gurunya kan gitu iya betul jadi seperti itu jawabannya dan sejarah sekarang tetap ada dalam kurikulum dan hari ini melalui museum sejarah terus kita harus utamakan terus kita promosikan secara populer melalui webinar-webinar melalui jalan-jalan dan juga berbagai program lain karena komunitas Mbak Ina saya itu orang-orang komunitas nah dari komunitas kita bisa mempopulerkan sejarah secara lebih inklusif ya melalui jalan-jalan melalui poster melalui logo dan sebagainya seperti itu terima kasih banyak iya benar salah satu tonggak utama tentu dari gurunya bisa saya bilang kalau saya ingat zaman sekolah orang tua kedua saya itu adalah guru di sekolah yang membuat saya semangat belajar ada banyak sekali pertanyaan yang masuk kalau saya lihat dan dibantu dikurasi beberapa nanti oleh kawan-kawan panitia yang kedua dulu ini dari Raden Raihan Prayogo Prasetyo SMA N79 saya mau tanya sejauh mana teknologi maju saat ini mampu menjangkau pendidikan karakter siswa di masa pandemi karena keterbatasan pertemuan antara guru dan siswa sedangkan orang tua sibuk kerja lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter siswa di masa pandemi dan strategi apa yang harus dilakukan agar pendidikan karakter tetap efektif dan efisien Mbak Ina? ya halo ya pastinya ya di masa kayak gini emang perlu banget kita bekerja sama dan perlu menyadari peran masing-masing ya menjadi orang tua di masa kini tentu berbeda ya dengan menjadi orang tua di masa lalu dimana distraksi anak-anak itu tidak seperti yang yang sekarang yang perlu dilakukan sekarang adalah membangun kesepakatan-kesepakatan dengan anak-anak karena anak-anak sekarang itu bukan anak-anak yang tidak bisa diajak berpikir bukan berarti yang zaman dulu gak bisa diajak berpikir ya tapi maksud saya mungkin semakin dewasa jadi semakin perlu diajak berdiskusi dengan berdiskusi mereka saya rasa akan lebih tahu dan akan lebih menerima apa namanya anjuran-anjuran terbaik yang diberikan oleh orang tuanya dengan memberikan batasan-batasan bersama gitu ya jadi yang ini boleh yang ini tidak tapi dengan kesepakatan bukan order ya jadi bukan apa bukan dari atas pokoknya kamu gak boleh ini selesai gitu ya tapi kenapa reasonnya gak boleh gitu ya terus kalau misalnya boleh berapa batasannya dan itu disepakati bersama gitu ya nah itu yang perlu dikembangkan saya rasa jadi bangsa kita gak jadi bangsa yang terus-menerus disuruh gitu ya tetapi bangsa yang mampu berpikir kritis seperti tadi Pak kepala dinas pendidikan ya mengatakan bahwa perlu banget gitu meningkatkan ketampilan berpikir kritis gitu nah disini harus dibangun relasi ini harus dibangun pas banget nih ya dengan perkembangan teknologi ini nah tentu kita harus makin banyak diskusi dengan anak-anak kita Pak Ibu Guru juga ya betul betul jangan kasih order terus tapi boleh juga dikesepakati eh hari ini kita lah setelah selesai belajar ini ya gimana kira-kira mana yang pengen kamu apa pengen kamu jadikan PR sekali-sekali boleh boleh ditanya oh yang ini mau jadi PR Pak yang ini jadi PR gitu boleh loh sekali-sekali jadi anak bisa memilih juga jadi terbangun juga sel-selnya terbangun rasa kepercayaan dirinya mereka mampu memilih dan mampu mengerjakan pekerjaan dengan lebih baik dari biasanya ada satu pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mbak Ina dan juga Mas Rian sebelum nanti kita menyimpulkan seluruh isi diskusi mohon izin Bapak Ibu saya Siti Nur Fadila dari Sekolah SMK Kehutanan Negeri Makassar ingin bertanya bagaimana kontribusi yang dapat disumbangkan oleh kaum milenial saat ini dalam membantu kalangan masyarakat agar dapat meneladani sikap dari tokoh proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ini bagus banget pertanyaannya relevan dengan tema kita pagi hari ini silahkan Mbak Ina dulu boleh iya pertanyaan yang bagus banget dan inginnya saya kembalikan lagi kepada yang nanya menurut Anda gimana cara yang paling bagus karena menurut saya banyak cara untuk kita berbuat menjadi lebih baik tetapi yang pasti satu niat dimulai dengan niat bahwa kita akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dan mencoba yang terbaik setiap harinya jadi kalau hari ini kita sudah coba dan gagal sudah kita coba lagi terus menerus jadi tidak pernah putus asal karena nilai-nilai kebangsaan itu kan intinya itu tidak pernah putus asal selalu semangat terus di dalam segala situasi mencoba mencari solusi yang paling terhadap kalau enggak mana ada dulu ya terjadi kemerdekaan terjadi ini kalau tidak para pendahulu kita itu berpikir dengan sangat optimis kemudian mencoba segala sesuatu optimal mungkin dan tetap semangat tidak pernah putus asal hari ini masih kalah kita perang besok kita coba lagi perang lagi dengan strategi yang lain dengan cara yang lain sekarang perangnya bukan dengan perang seperti dulu tapi Mas Rian tadi katakan pakai bambu runcing tapi sekarang perangnya banyak menggunakan pikiran kita bagaimana kita menghasilkan karya-karya kreatif yang terbaik pada situasi sekarang kira-kira seperti itu oke dari Mas Rian ya kalau dari saya begini tetap saya berkeyakinan membaca literasi itu perubahan utama untuk kita bisa mengenal jati diri kita dan juga pekatan fenomena sosial jadi kembali kepada membaca baik itu membaca secara tekstual ataupun konteksual selama ini orang membaca diterjemahkan kepada buku kepada referensi sesungguhnya dengan kita jalan-jalan ke museum dengan kita berinteraksi berkosis ikut MPK pas kibra pramuka itu juga kita membaca tapi membaca secara konteksual nah nanti pada akhirnya kalau kita sudah banyak membaca kita banyak bergaul berklinikas seiring dengan tingkat pendidikan seiring dengan banyak pengalaman seiring dengan tingginya literasi maka kesadaran itu akan muncul dan sekarang itu zamannya media sosial mungkin tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita mampu memfilter narasi-narasi yang muncul melalui media sosial yang itu justru tidak melemahkan kita sebagai sebuah bangsa tapi memperkuat kita sebagai sebuah bangsa filter ini perlu dibangun oleh para generasi muda dan karena itu manfaatkan suasana sekolah walaupun PJJ melalui kreativitas-kreativitas berbasis mata pelajaran berbasis ekstra kurikuler karena sampai detik ini saya berkiakinan suasana terbaik yang kondusif yang sehat itu salah satunya melalui dunia pendidikan dan sekolah adalah taman kita untuk belajar demikian cakap saya aman belajar berarti guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan jangan malah sekolah menjadi neraka membawa santan sehingga orang tidak tertarik datang ke sekolah sekolah adalah taman ya betul nah itu tadi sekaligus juga menjawab ada sejumlah pertanyaan lain yang menanyakan soal bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk membentuk karakter bangsa tadi sudah dijawab juga intinya kita sudah ada di akhir sesi diskusi ini saya minta closing statement masing-masing dari Mas Rian juga Mbak Ina untuk kawan-kawan peserta yang tadi sudah menanyakan banyak hal sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi intinya bagaimana soal membentuk karakter bangsa dan memberikan contoh teladan tidak hanya dari masyarakat saja tapi juga di kalangan pemimpin dan berbagai stakeholder termasuk memanfaatkan teknologi digital tetap mempertahankan rasa tapi tidak menghilangkan esensi kalau saya dari mulai Mas Rian dulu silakan kalau closing statement dari saya kalian sebagai generasi pelajar generasi muda silakan perbanyak kemampuan-kemampuan ketakapan-ketakapan dan bisa menopang kalian baik secara ilmu pengetahuan secara sosial ataupun keterampilan teknologi namun yang pasti yang namanya ideologi itu harus dimiliki sebagai sebuah bangsa percuma berpikir kritis percuma berpikir kreatif percuma kolaborasi percuma komunikasi kalau tidak itu kewawasan ideologi kewawasan ini yang kita butuhkan adalah ketakapan-ketakapan dan juga selaras dengan pembentukan ideologi dan pembentukan ideologi itu lahir salah satunya melalui mata pelajaran sejarah melalui dimensi masa lalu karena itu perkuat ideologi insya Allah hari ini dan hari depan Indonesia akan terdapat sebagai ruang bangsa karena ideologi demikian Mbak Prista terima kasih Mas Rian kuncinya ideologi kalau dari Mbak Inah kalau Mas Rian dari ideologi mungkin saya akan menyentil sedikit mengenai museum karena tentu hari ini kita berkegiatan karena berkaitan dengan museum jadi saya ingin sekali teman-teman semua menjadikan berkunjung ke museum itu sebagai sebuah gaya hidup karena museum merupakan jendela peradaban kita dimana kita bisa mengukur dimana kita berada pada saat ini dan mencoba memperbaikinya dan menuju masa depan yang lebih baik lagi itu saja terima kasih banyak Mbak Inah dan tentu di hadapan para penerus generasi bangsa para peserta hari ini kita titipkan karena karakter bangsa inilah yang akan membawa bangsa kita lebih baik lagi ke depan dan belajar sejarah tadi kata Mas Rian bukan hanya masa lalu tapi juga kita bisa belajar untuk memproyeksikan masa depan mempersiapkan masa depan lebih baik lagi kuncinya ideologi dan juga dari museum untuk melihat semuanya terima kasih banyak sekali lagi Mas Rian juga Mbak Inah atas waktunya di pagi hingga siang ini ngomong-ngomong saya punya pengumuman ini mengingatkan lagi pemenang hadiah tadi yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan mendapatkan souvenir yang menjawab pertanyaannya Bu Inah tadi saya akan bacakan yang pertama ada David Banten Tandi yang kedua ada Gracela Gestian yang ketiga ada Shirley Anggraini jadi sekali lagi saya sebutkan namanya ingat-ingat ya kalau coba David Banten Tandi Gracela Gestian Shirley Anggraini Dinah Atiyah Eni Sulistiani dan Aurelia Hansa konfirmasi ke WA-nya Mbak Mila 0813-802-81225 sekali lagi konfirmasinya ke WA-nya Mila 0813-802-81225 sudah jelas ya kalau yang tadi kelewat mungkin nanti bisa kontak juga kawan-kawan panitia terima kasih sekali lagi atas partisipasinya selamat untuk pemenang hadiah dan selamat juga untuk para peserta yang sudah menjalankan diskusinya yang dengan sangat baik dan penuh makna dari pagi hingga siang ini terima kasih Mas Rian terima kasih juga Mbak Ina atas insight-nya dari pagi hingga siang ini saya kembalikan lagi ke Mbak Sylvia selaku MC yang nanti juga kita akan mengabadikan dokumentasi dengan berfoto bersama silakan Mbak Sylvia saya kembalikan lagi ya baik terima kasih Mbak Fiska aduh pembawaannya enak sekali juga Mbak Ina dan Mas Rian aduh saya juga kebawa akhirnya tadi telah dikomentarin video-video juga adik-adik videonya aduh cantik-cantik indah-indah apalagi tadi saya juga letariannya aduh lama saya menang letarian seperti itu ya kita sudah memasuki penghudung acara sebelum kita menutup hari ini mari kita melakukan sesi foto bersama ya kepada seluruh peserta Mbak Ibu semuanya kami mohon untuk membuka videonya sebentar kita akan mengambil foto bersama ya bentar saya tunggu untuk membuka videonya disini kami ada kurang lebih ya boleh silakan dirapikan rambutnya jilbabnya bajunya nah disini kayak saya ada tiga halaman ya kami infokan selama pengambilan foto pengambilan foto bersama ini ada tiga halaman tolong tidak menutup videonya walaupun saya sudah ambil halaman pertama tapi jangan videonya dulu karena nanti posisinya berubah ya siap saya akan mengambil untuk yang halaman pertama tiga dua satu baik terima kasih mohon tunggu sebentar sebentar ya baik siap kita ambil yang gambar kedua halaman kedua jangan tutup jangan tutup sebentar sebentar baik tiga dua satu jangan tutup dulu mohon tunggu sebentar 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 sudah baik kita ambil yang halaman terakhir halaman tiga jangan tutup baik tiga dua satu baik terima kasih kepada bapak ibu dan teman-teman semua dikadiku semua ya nah mewakili museum perumusan naskah proklamasi berserta seluruh panitia yang terlibat saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kami dan berdua kepada moderator untuk meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan memberikan pencerahan bagi kita semua ya tentang diskusi karakter bangsa ini juga kepada Mbak Fiskal juga terima kasih ya telah membantu kami dalam membantu kegiatan ini terima kasih kepada juga kepada seluruh peserta Bapak Ibu guru pendamping serta adik-adikku semua yang sudah mengikuti kegiatan no limiting zoom ataupun via youtube museum kami mohon maaf ya jika tadi selama kegiatan ada kekurangannya ada ada sedikit tersendat-sendatnya itu semua warni kami tidak menyangkakan saat itu kami ingkatkan juga jangan lupa untuk memfollow akun-akun mesos kami serta mengunjungi kanal youtube kami di museum perumusan naskap programasi untuk menyaksikan tentang kegiatan kita yang sebelumnya itu kita banyak sekali kegiatan kita yang menyangkut tentang juga kegiatan museum ya kami juga ada musik juga ada drama juga ada film dan untuk serta untuk mengikuti juga konten-konten yang kami yang ada di medsos kami juga di youtube sampai bertemu kembali dalam kegiatan kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti 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 om shalom terima kasih oh iya untuk mohon maaf untuk presensi untuk absensi mungkin teman-teman sudah disini ya sudah disebarkan melalui chat zoom atau nah di chat zoom ini presensinya tinggal mengisi aja absensinya nanti untuk sertifikatnya bisa langsung diunduh di bagian bawahnya untuk guru pendamping dan siswa memiliki alamat yang berbeda untuk alamat jadi kalau ingin dimenapatkan sertifikat tulis namanya dengan baik karena ini kita otomatis jadi jangan sampai tulisan namanya salah sayang sekali kalau misalkan salah ya baik demikian yang bisa saya sampaikan hari ini terima kasih kepada Mas Rian terima kasih kepada Ibu Ina dan Mbak Friska kami undur di Lodam Acara hari ini terima kasih selamat siang adik-adikku semua selamat siang Bapak Ibu Guru terima kasih semuanya ya baik ruang meeting akan kami tutup kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk meninggalkan ruang masa-masih akan kami tutup dalam 5 4 terima kasih